Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Terjumpa lagi dengan saya di kegiatan belajar dari rumah Kali ini kita akan belajar di Pembelajaran 5 Tema 5 Subtema 3 Pengalaman Kuri Tempat Permain Kita awali pembelajaran kita dengan Baca pasmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Baik anak-anak Pada hari ini Kita akan belajar tentang Puisi Pengamalan sila keempat Pancasila Dan Kerak ayunan dalam aktivitas Senam lantai Diharapkan anak-anak Setelah melihat video ini Atau mengikuti pembelajaran pada hari ini Kalian dapat menemukan kosa kata baru Yang terdapat dalam Puisi anak tentang lingkungan Berikutnya Diharapkan juga kalian dapat membaca indah Puisi anak tentang lingkungan Dengan mafal Intonasi dan ekspresi yang tepat Selanjutnya Diharapkan kalian dapat menunjukkan contoh berlaku di sekolah Yang sesuai dengan sila keempat Pancasila Berikutnya Kalian dapat menceritakan tentang Pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila Sila keempat di sekolah Selanjutnya Kalian dapat menjelaskan Variasi gerak ayunan dalam aktivitas Senam lantai Dan Diharapkan kalian dapat Mempraktekan Variasi gerak ayunan dalam aktivitas Senam lantai dengan Benar Baik Kita mulai ya Pembelajaran pada hari ini Nah anak-anak Di halaman 152 Disitu Kita mulai Pembelajaran 5 Kita pada hari ini Ada sebuah puisi anak-anak Yang berjudul Paman Datang Ciptaan Ciptaan A.T. Mahmud Sebenarnya ini adalah Sebuah lagu anak-anak Ya Kalian tahu lagu ini Yuk Kita coba Nyanyi bersama-sama Satu Dua Tiga Kemarin Paman Datang Pamanku Dari desa Dibawakannya Rambutan Pisang Dan sayur Mayur Segala Rupa Bercerita Paman Tentang Ternaknya Bergembang Biak Semua Padaku Paman Berjanji Mengajak Libur Di desa Hatiku Riang Tidak Terperi Terbayang Sudah Aku Di sana Mandi Di Sungai Turun Ke Sawah Menggiring Kerbau Ke Kandang Nah Anak-anak Lagu ini Ternyata Bisa juga Dibaca Dalam Bentuk Puisi Contohnya Seperti ini Anak-anak Paman Datang Ciptaan A.T. Mahmud Kemarin Paman Datang Pamanku Dari Desa Dibawakannya Rambutan Pisang Dan sayur Mayur Segala Rupa Bercerita Paman Tentang Ternaknya Bergembang Biak Semua Padaku Paman Berjanji Mengajak Libur Di desa Hatiku Girang Tidak Terperi Terbayang Sudah Aku Di sana Mandi Di sungai Turun Ke sawah Menggiring Kerbau Ke Kandang Nah Itu Anak-anak Jadi Sebuah lagu Ternyata Bisa juga Dibuat Atau Dibaca Dalam Bentuk Puisi Nah Anak-anak Dari Puisi Ini Yuk Kita Cari Sama-sama Kata Atau Kosa Kata Baru Yang Mungkin Kalian Tidak Mengerti Artinya Mana Ya Misalkan Nah Ini Sayur Mayur Mayur Dan Sayur Ini Artinya Berbagai Jenis Sayur Sayuran Ya Kemudian Berkembang Biak Apa yang Maksudnya Berkembang Biak Berkembang Biak Maksudnya Tumbuhan Dan Hewan Ternak Paman Itu Bertambah Banyak Ya Tumbuh Kembang Dan Bertambah Banyak Dengan Memiliki Anak Yang Banyak Kemudian Ada lagi Kirang Kemarin Kirang Artinya Gembira Tidak Terperi Tidak Ternilai Tidak Terasakan Gembira Tidak Terasa Tidak Terkira Terbayang Sudah Aku disana Turun Kesawas Sudah Dikanda Nah Itu anak-anak Kosa kata Baru Yang dapat Kita Temukan Dari Puisi Bertudul Paman Datang Kalian Saya harapkan Juga bisa Nantinya Ketika ada Puisi Kemudian Kalian cari Kosa kata Baru Dan Diartikan Dari Dari Artinya Tidak 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 Tidak